Hina Kelana Bab 110 Di tengah perebutan Bengcu yang kacau Mendengar cerita yang tidak masuk di akal itu, Lengho Utiong menjadi geli dan terheran-heran, katanya, masakah bisa terjadi begitu? Wah, Tai Hwasyo ini benar-benar lucu dan aneh, tapi lelucon yang tidak lucu bagiku, ujar Dianpek Akong dengan menyengir Keruan waktu itu aku kesakitan setengah mati, hampir-hampir aku jatuh kelengar Aku mencaci maki dia, keledai gundul bangsat, kalau mau bunuh lekas bunuh saja diriku, kenapa kau menyiksa aku secara begini keji dengan tertawa dia menjawab, keji apa? Perempuan tak berdosa yang menjadi korbanmu entah betapa banyak, kenapa selama itu kau tidak kenal keji atau tidak? Hendak ku katakan padamu, selanjutnya bila aku ketemu kau, setiap kali pasti akan ku periksa anumu itu, kalau ketahuan panahnya kau cabut, segera ku tancapi lagi dua batang, lain kali kalau ku lihat panah-panah itu kau tanggalkan lagi, lantas ku tancapkan pula tiga batang Pendek kata, setiap kali kau berani mencabut anak panah itu, setiap kali ku tambah satu batang lebih banyak saking gelinya sampai Lengho Utiong terpingkal-pingkal oleh cerita Dianpek Akong itu Keruan Dianpek Akong tersipu-sipu malu Maaf, Dian Heng, kata Lengho Utiong kemudian Bukan maksudku hendak menertawai kau, soalnya peristiwa ini sungguh sukar untuk dibayangkan, memangnya, siapa bilang tidak, kata Dianpek Akong Dia kemudian memberi obat luka padaku dan suruh aku tertirah di hotel Kemudian beliau mendapat tahu guruku lagi rindu padamu, lalu aku disuruh pergi ke Hoasan untuk mengundang engkau menemui guruku Baru sekarang Lengho Utiong tahu kedatangan Dianpek Akong di Hoasan Tempo dulu untuk mengundang dirinya itu adalah karena perintah Put Ket Kaisu Pantas Dianpek Akong tidak berani bercerita apa-apa, kiranya dibalik itu banyak terjadi hal-hal yang lucu dan luar biasa itu Lalu terpikir pula olehnya, untuk apakah Gilim Sumoai ingin bertemu dengan aku? Dahulu ketika bersama di Hang San memang dia dan aku pernah senasib setanggungan, kemudian dia jarang bertemu dengan aku Kalau bertemu tentu terdapat juga orang lain, Lengho Utiong bukan orang Dungu Bahwasanya Gilim juga cinta padanya mustahil dia tidak tahu Soalnya, Gilim adalah nikoh, kedua, umur Gilim masih muda belia, setelah lewat setian lamanya tentu pikirannya sudah berubah Sebab itu pertemuan-pertemuan selanjutnya Lengho Utiong tidak pernah ajak bicara sendirian pada Gilim Sesudah menjadi ketua Hang San Pei lebih-lebih tidak leluasa lagi Lengho Utiong menyadari namanya sendiri tidak terlalu harum di luaran Baginya soal nama adalah tidak soal, tapi dirinya telah diberi tugas suci oleh Ting Sian Sutai untuk mengetuai Hang San Pei Mana boleh nama baik Hang San Pei ternoda di bawah pimpinannya Sebab itulah diajarang berkumpul dengan anak murid Hang San Pei kecuali di waktu memberi ajaran ilmu pedang Sekarang di An Pei, Akong bercerita tentang kejadian dahulu Mau tak mau kasih Mesra Gilim padanya kembali terbayang dalam benaknya Didengarnya di An Pei, Akong bercerita pula Entah mengapa, Tai Suhu agaknya sangat cocok dengan aku Meski dah menyiksa aku secara kejam, tapi sehari-hari aku diperlakukan cukup baik Dia mengatakan biarpun aku sudah mengangkat guru, tapi Seng Guru tidak pernah mengajarkan ilmu silat padaku Maka ia ingin mewakilkan anak perempuannya dan banyak mengajarkan kepandainya padaku Syukurlah kalau begitu, ujar Lengho Utiong Kemudian kami dengar kau diangkat menjadi ketua Hang San Pei Tai Suhu suruh aku datang ke Hang San untuk membantu kau Tapi beberapa hari yang lalu di tengah jalan aku dipergoki beberapa orang yang mengenali diriku Aku telah diteriaki sebagai maling cabul dan dikerubut Untung Tai Suhu keburu menghalau orang-orang itu Habis itu aku lantas disuruh cukur rambut dan menjadi hosyo serta diberi nama Putkoputkai Beliau suruh aku menjelaskan persoalan ini padamu agar engkau tidak marah pada Suhoku Kenapa aku mesti marah para Suhumu? Tidak pernah terjadi, ujar Lengho Utiong Menurut kata Tai Suhu, setiap kali ketemu Suhu tentu melihat Suhu tambah kurus, air mukanya juga semakin pucat Bila ditanya Suhu selalu tidak menjawab dan hanya mencucurkan air mata Menurut pikiran Tai Suhu tentulah engkau memarahi dia Hi, mana bisa, kata Lengho Utiong Selamanya aku sangat baik pada gurumu, belum pernah aku mengomeli dia satu patah katapun Pula dia selalu berbuat baik, kenapa aku mesti marah padanya justru engkau tidak pernah marah dan mengomeli dia Makanya guruku menangis, kata Dian Pek Kong Sungguh aneh, aku menjadi bingung, ujar Lengho Utiong Malahan aku pernah dihajar habis-habisan oleh Tai Suhu lantaran urusan ini, kata Dian Pek Kong pula Lengho Utiong garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal Ia pikir kelakuan put kei Tai Suhu yang dogol tak keruan itu boleh dikata setali tiga uang dengan tokok laksian Maka Dian Pek Kong berkata pula, Tai Suhu mengatakan bahwa dahulu sesudah beliau menjadi suami istri dengan Tai Suhu Mereka seringkali bertengkar mulut, semakin banyak bertengkar semakin cinta pula Karena itu, dia berpendapat kalau engkau tidak marah pada guruku berarti engkau tidak ingin memperistirikan dia Soal ini, gurumu adalah Kat Kehlang, orang yang telah meninggalkan keluarga, dan menjadi nikoh Maka sama sekali aku tak pernah memikirkan soal demikian, jawab Lengho Utiong Aku pun pernah berkata demikian pada Tai Suhu, tapi Tai Suhu menjadi marah malah dan aku dihajar lagi hingga babak belur Kata Dian Pek Kong Beliau mengatakan dahulu Tai Suhu juga seorang nikoh, demi untuk memperistirikan Tai Suhu, maka Tai Suhu lantas menjadi hwasyu Kalau Kat Kehlang tak boleh menjadi suami istri, lalu di dunia ini masakah terdapat orang seperti Tai Suhu? Kalau di dunia ini tiada Tai Suhu, dari mana ada aku Lengho Utiong menjadi geli karena Dian Pek Kong sendiri dicampur adukan dalam urusan gilin yang jauh lebih muda itu lalu Dian Pek Kong melanjutkan Tai Suhu mengatakan pula, jika engkau tidak ingin menjadi suami istri dengan Suhuku, lalu buat apa engkau menjadi ketua Hingsan Pai? Katanya, di antara nikoh-nikoh Hingsan Pai sebanyak itu toh tiada satupun yang lebih cantik daripada guruku Dan kalau bukan demi guruku, lalu apa tujuanmu menjadi ketua Hingsan Pai Dian Dian Lengho Utiong merasa khawatir dan mengeluh? Pikirnya, demi untuk memperistirikan seorang nikoh, dahulu Put Kehl Tai Suhu sengaja menjadi hwasyu Menurut jalan pikirannya setiap orang di dunia ini tentu sama dengan dia Kalau hal ini sampai tersiar, bukanlah aku akan menjadi buah tertawaan orang dengan menyengir Dian Pek Kong menyambung lagi Tai Suhu tanya pula padaku, bukankah anak perempuanku yang menjadi gurumu itu adalah wanita tercantik di dunia? Aku menjawab, seumpama bukan yang paling cantik, paling sedikit tergolong sangat cantik Sekali tonjok, kontan Tai Suhu membuat rontok dua biji gigiku yang di depan Dia marah-marah, katanya, mengapa bukan yang paling cantik? Kalau anak perempuanku tidak cantik, mengapa dahulu kau bermaksud berbuat tidak senonoh padanya? Dan mengapa si bocah Lengho Utiong itu mati-matian menyelamatkan jiwanya dengan menahan sakit cepat? Aku menjawab, ya, paling cantik, paling cantik Nona keturunan Tai Suhu mana bisa bukan wanita paling cantik di dunia ini? Jawabanku ini rupanya cocok dengan selera Tai Suhu Beliau sangat kelembira dan memuji penilaian ku yang tepat Gilin Sumo Ai memang dasarnya sangat cantik Pantas kalau Put Ket Tai Suh suka pamer kecantikan anak perempuannya Kata Lengho Utiong dengan tersenyum Sungguh bagus sekali Ternyata Lengho Utiong juga menyatakan guruku sangat cantik Seru diangpek, ekong dengan girang Mengapa kau kegirangan? Tanya Lengho Utiong heran Sebab, Tai Suhu memberi suatu tugas padaku Aku diharuskan berusaha agar engkau Agar engkau, agar aku apa? Lengho Utiong menegas Agar engkau menjadi sukongku, suami guruku Jawab diangpek, ekong dengan tertawa Lengho Utiong melenggong sejenak Ia menghela nafas, lalu berkata Dian Heng, Put Ket Tai Suh benar-benar teramat sayang kepada anak perempuannya Tapi urusan ini kau sendiri pun tahu sukar terlaksana Memangnya, aku pun bilang sangat sukar terlaksana Kukatakan bahwa engkau pernah memimpin para kawan Kangho Menyerbu Siow Lim Si untuk menolong Yei M Syo Chia dari Sin Kau Aku berkata bahwa kecantikan Yim Syo Chia meski tiada setengahnya suhoku Namun rupanya Lengho Kongcu ada jodoh dengan dia sehingga terpelet olehnya Orang lain benar-benar sukar menghalang-halanginya Maklumlah Lengho Kongcu, terpaksa aku harus bilang begitu untuk menyelamatkan beberapa gigiku yang lain agar dapat menikmati daharan Hendaklah engkau jangan marah Ya, aku paham Ujar Lengho Utiong dengan tersenyum Tai Suhu mengatakan bahwa beliau juga paham Dia bilang gampang saja menyelesaikan persoalan ini Cari suatu akal dan bunuh saja Yei M Syo Chia di luar tahumu Maka urusan akan menjadi beres dengan sendirinya Cepat aku menyatakan jangan Ku bilang kalau sampai Yei M Syo Chia dibinasakan Lengho Kongcu pasti juga akan membunuh diri Lalu Tai Suhu berkata Betul juga Kalau bocah Lengho Utiong itu mati Itu berarti anak perempuanku akan menjadi janda Kan konyol malah Begini saja Boleh kau katakan pada Lengho Utiong bahwa Kalau perlu biarlah anak perempuanku dijadikan saja gundiknya Aku menjawab Tai Suhu Masakah anak perempuanmu yang terhormat demikian perlu direndahkan derajatnya Sampai begitu rupa Tai Suhu menghela nafas Katanya Kau tidak tahu Kalau nonaku ini gagal menjadi istri Lengho Utiong Maka siang dan malam dia pasti akan merana dan takkan hidup lama lagi Habis itu mendadak Tai Suhu mencucurkan air mata Air mata betul-betul Lengho Kongcu Air mata kasih sayang seorang ayah kepada anak perempuannya Sungguh Aku tidak omong kosong Lengho Utiong jadi teringat kepada gilin yang kian hari memang kian kurus Disangkanya mungkin perjalanan jauh telah melelahkan nikoh cilik itu Tak taunya lantaran merana karena rindu dendam Urusan ini benar-benar sukar diselesaikan Dian Pekong menutur pula, setelah menangis, mendadak Tai Suhu mencengkeram kuduku dan memaki diriku, keparat, semuanya gara-gara perbuatanmu Kalau tempo hari kau tidak bermaksud busuk terhadap anak perempuanku Tentu pula Lengho Utiong takkan turun tangan menolong dan dengan sendirinya anak perempuanku sekarang takkan kurus dan merana seperti sekarang ini Aku menjawab, tidak tentu suhuku secantik bidadari Saya umpama tempo hari aku tidak berbuat jelek padanya Tentu Lengho Utiong akan memancing dan menggodanya Mustahil bocah Lengho Utiong itu tidak kesengsem kepada perempuan molek di An Heng Kata-katamu ini rasanya keterlaluan sedikit Ujar Lengho Utiong dengan mengerut kening Maaf, Lengho Kongcu Soalnya aku kenal Tabliatai Suhu Kalau aku tidak berkata demikian tentu aku takkan dilepaskannya Benar juga, sesudah aku berkata begitu Dari marah beliau menjadi senang Aku lantas dilepaskan Katanya, anak keparat Hari itu ku saksikan kau berkelahi dengan Lengho Utiong di atas loteng restoran itu Dia tidak mampu melawankah sehingga badannya penuh luka terbacok oleh golokmu Coba kalau bukan lantaran kau bermaksud memerkosa anak perempuanku Hektometer Waktu itu juga tentu kepalamu sudah aku gecek hingga gepeng aneh Kau bermaksud perkosa anak perempuannya Dia malah merasa syukur Tanya Lengho Utiong heran Bukan merasa syukur Tapi beliau anggap aku pandai memilih perempuan yang cantik Kata di An Pek Kong Kembali Lengho Utiong melongo oleh logika yang gila itu Lengho Utiong, kata di An Pek Kong pula Pesantai suhu sudah ku katakan seluruhnya padamu Kutahu urusan ini rada sulit Lebih-lebih menjadi pantangan bagimu selaku ketua Hingsan Pei Cuma ku nasihatkan agar Rengka Sudi lebih sering bicara yang baik-baik dengan suhuku agar beliau merasa gembira Urusan selanjutnya boleh terserah kepada keadaan Lengho Utiong mengangguk dan mengiakan Tengah bicara dari depan sana datang pula menyambut beberapa anak murid kosan Pei Mereka memberi hormat dan berkata Para tokoh dan ketua semua golongan dan aliran akan berkumpul di kosan sini Untuk ikut menyaksikan upacara pemilihan ketua Goga Pei Para kawan dari Kunlun Pei dan Jin Xia Pei sudah sejak kemarin tiba Kedatangan Lengho Utiong pun sekarang sangat kebetulan Semua hadirin sudah menunggu di atas sana Silakan sikap anak murid kosan Pei itu sangat tangkuh Kata-kata mereka pun sombong seakan-akan jabaran ketua Goga Pei pasti akan dipegang oleh kosan Pei mereka Setelah naik lagi setian lama ke atas gunung Terdengar suara gemercak air yang gemuruh Sebuah air terjun tampak menuangkan airnya yang deras ke bawah jurang Beramai-ramai mereka mendaki ke atas menyusur tepi air terjun itu Sepanjang jalan anak murid kosan Pei yang menjadi petunjuk jalan suka pamer Keindahan panorama pegunungan kosan sambil menunjukkan nama-nama tempat ini dan itu Kosan terletak tepat di tengah dunia ini dan selalu merupakan kepala dari semua gunung di dunia Demikian kata murid kosan Pei itu Coba lihat Lengho Chiang Bun Suasana sehebat ini Pantas kalau raja-raja dari berbagai dinasti selalu mendirikan kota raja di kaki kosan kita ini Di balik maksud ucapan murid kosan Pei itu hendak dikatakan bahwa kosan adalah kepala dari semua gunung Maka kosan Pei juga selalu menjadi pimpinan berbagai golongan persilatan Dengan tersenyum Lengho Utiong menjawab Orang Kangho macam kita ini entah ada sangkut paut apa dengan raja-raja dan kaum pembesar negeri Apakah Co Chiang Bun kalian sering berhubungan dengan pembesar-pembesar pemerintahan Dan seketika muka murid kosan Pei itu menjadi merah dan tidak bicara lagi Jalanan ke atas seterusnya menjadi makin curam Murid kosan sebagai penunjuk jalan itu masih memperkenalkan pula nama-nama tempat yang mereka lalui Tidak lama kemudian, setelah melewati suatu pengkolan, mendadak kabut bertaburan Di tengah jalan pegunungan itu sedang mengadang belasan laki-laki dengan pedang terhunus Terdengar seorang di antaranya berseru dengan suara seram Bilakah Lengho Utiong akan sampai di sini? Kalau melihatnya, harap para sobat sudi memberitahukan pada aku si buta Lengho Utiong melihat orang yang bicara itu bercambang pendek dan kaku lebat Rupanya sangat seram, tapi kedua matanya ternyata buta Ketika melihat orang-orang yang lain, semuanya juga orang buta Terkesiap hati Lengho Utiong, segera ia berseru Lengho Utiong sudah berada di sini Saudara ada urusan apa begitu mendengar Lengho Utiong sudah berada di sini Serem tak belasan orang buta itu lantas berteriak-teriak dan mencaci maki Dengan pedang terhunus mereka terus menerjang maju sambil memaki Bangsat keparat Lengho Utiong Betapa kau telah membuat susah kami Hari ini biarlah kami mengadu jiwa padamu Setelah berpikir sejenak, pahamlah Lengho Utiong Dahulu malam-malam hoa sampai kami diserang musuh secara mendadak di kelenteng boberok Dengan toko kiyo kiam yang baru saja ku pelajari itu Aku telah membutakan mati musuh yang tidak sedikit Jika begitu penyerang-penyerang itu adalah suruhan Kosan Pei Sungguh tidak nyana hari ini akan bertemu lagi di sini Dilihatnya keadaan tempat cukup berbahaya Bila belasan orang itu benar-benar mengadu jiwa padanya Asalkan salah seorang berhasil merangkulnya Maka bukan mustahil akan tergelincir ke dalam jurang dan gugur bersama Sekilas dilihatnya pula anak murid Kosan Pei Tunjuk jalan tadi bersikap acuh-ta'acuh seakan-akan mensyukurkan apa yang bakal terjadi Apakah kawan-kawan buta ini anak murid Kosan Pei tanya Lengho Utiong Bukan, mereka bukan orang kami Jawab murid Kosan Pei itu Entah mereka ada permusuhan apa dengan Lengho Chiang Bun Hari ini adalah hari penting pemilihan Ketua Ngkogak Pei Bila Lengho Chiang Bun sampai terjerumus ke dalam jurang karena dikerubut sobat-sobat buta ini Biarpun kedua pihak gugur bersama Tapi sungguh harus disesalkan Benar juga, ujar Lengho Utiong dengan tersenyum Maka dari itu sukalah saudara memberi perintah agar mereka suka memberi jalan Silakan Lengho Chiang Bun sendiri membereskan saja Jawab orang Kosan Pei itu Pada saat itulah sekonyong-konyong seorang membentak dengan suara menggelegar Biarku bereskan kau dulu dan urusan belakang siapa lagi di akalau bukan Put Ketaisu Dengan langkah lebar ia menerjang maju Sekali cengkeram, dua murid Kosan Pei telah kena dipegang olehnya Terus dilemparkan ke arah kawanan orang buta tadi sambil berseru Ini dia Lengho Utiong telah tiba serentak Kawanan orang buta itu ayun senjata Mereka membacok dan menebas serabutan Untung kedua murid Kosan Pei itu cukup tangkas Selagi tubuh mereka terapung di udara Mereka mampu mencabut pedang sendiri buat menangkis Saya berteriak, kami orang Kosan Pei Kita kawan sendiri Lekas menyingkir mendengar itu kawanan orang buta menjadi kebuakan dan kacau balau Mereka berusaha menghindar sedapat mungkin Namun Put Ketaisu sudah lantas menyusul ke depan Kembali kedua murid Kosan Pei itu kena dicengkeram olehnya Bentaknya pula, jika kalian tidak suruh kawanan buta itu enyah dari sini Biar ku lemparkan kalian ke jurang berbareng Ia kerahkan tenaga sekuatnya Kedua orang itu dilemparkan ke atas Bobot kedua murid Kosan Pei itu masing-masing ada lebih seratus kati Tapi tenaga pembawaan Put Ketaisu memang sangat kuat Sekali lempar, kedua orang itu lantas melayang ke atas beberapa meter tingginya Keruan kedua murid Kosan Pei itu ketakutan setengah mati Hampir-hampir sukma mereka terbang meninggalkan raganya Berbareng mereka menjerit ngeri Mereka percaya sekali ini pasti akan terjatuh ke dalam jurang yang tak terhingga dalamnya Dan hancur lebur menjadi bakso Namun sebelum kedua orang itu jatuh ke bawah Dengan cepat sekali Put Ketaisu sudah kena cengkeram pula kuduk mereka lalu mengancam Bagaimana? Apakah mau sekali coba lagi ti? Tidak Yang, jangan cepat seorang di antaranya berseru Seorang lagi agaknya lebih licin Tiba-tiba ia berseru Hei, lenghou tiong, hendak lari kemana kau? Hayo para sobat buta, lekas kejar ke sana Lekas mendengar itu kawanan orang buta itu percaya sungguh-sungguh Serem tak mereka mengejar Dengan marah dianpek, akong lantas mendamprat murid kosan pei tadi Nama lenghou tiong masakah boleh sebarangan kau sebut? Ini hadiahmu plak, kontan memberi persen tempelengan kepada orang kosan pei itu Lalu ia berteriak, lenghou tai hiap berada di sini Lenghou ciang bun berada di sini Orang buta mana yang berani? Hayolah coba kemari kalau minta diberi hajaran Sebenarnya kawanan orang buta itu kena dihasut oleh orang kosan pei Agar menuntut balas kepada lenghou tiong Maka dengan penuh dendam mereka menanti di jalan pegunungan itu Tapi ketika mendengar jeritan ngeri kedua murid kosan pei tadi Mau tak mau mereka menjadi juri Apalagi mereka telah lari kian kemari di jalan pegunungan itu Dengan metel buta sehingga tidak tahu mana sasarannya Keruan mereka menjadi bingung sendiri Dan akhirnya berdiri termenung di tempat masing-masing Lenghou tiong tidak ambil pusing lagi pada mereka Bersama put kei, dianpekong, dan murid-murid hingsan tei Mereka meneruskan perjalanan ke atas gunung Tidak lama di depan kelihatan dua puncak gunung Mengapit sebuah selat alam sehingga berwujud sebuah pintu gebang Angin kencang meniup keluar dari selat sana disertai kabut tawan Kalau tadi anak murid kosan pei suka pamer dan mengoceh Tentang tempat-tempat strategis di pegunungan kosan Tapi sekarang mereka hanya bungkam saja Maka dianpekong sengaja mengolok-olok Bentaknya mendadak Apa nama tempat ini? Kenapa kalian berubah menjadi bisu dengan menyengir Murid kosan pei tadi terpaksa menjawab Ini namanya Tiautian Mui Pintu gerbang langit Setelah memutar lagi ke sebelah kiri Dan menanjak lagi tidak jauh Tiba-tiba terdengar suara alat tetabuhan dibunyikan Pada tanah lapang di atas puncak gunung situ Sudah berjubel beribu-ribu orang Beberapa murid kosan pei tadi lantas mendahului naik ke atas puncak situ untuk melapor Leng Ho U Tiong dan rombongannya menyusul kemudian Maka terlihatlah Chau Leng Tan memakai jubah kuning datang menyambut bersama belasan orang muridnya Kini kedudukan Leng Ho U Tiong adalah ketua hingsan pei Tapi dia sudah biasa memanggil Chau Supek pada Chau Leng Tan Sebagai angkatan muda Maka tetap ia memberi hormat dan menyapa Terimalah hormat Leng Ho U Tiong Kho San Chiang Bun Meski berpisah sekian lamanya Namun Leng Ho U Siheng tampaknya tambah segar Ujar Chau Leng Tan Kesatria dan Teng Muda sebagai Leng Ho U Siheng mengetuai hingsan pei Sungguh suatu peristiwa yang memecahkan sejarah dunia persilatan Terimalah ucapan selamat dariku Leng Ho U Tiong tahu ucapan Chau Leng Tan itu sebenarnya cuma olok-olok belaka Kata-kata peristiwa yang memecahkan sejarah dunia persilatan Sebenarnya untuk menyindir Leng Ho U Tiong Seorang laki-laki telah mengetuai kawanan Nikoh Maka Leng Ho U Tiong menjawab sewajarnya saja Wampu menerima tugas terakhir dari Tingsian Sutai Tujuannya adalah untuk menuntut balas bagi kedua Sutai Bila tugas membalas dendam sudah tercapai Dengan sendirinya Chai Hai akan mengundurkan diri dan menyerahkan jabaran ketua kepada yang lebih bijaksana Waktu berkata pandangan Leng Ho U Tiong selalu menatap tajam ke arah Chau Leng Tan Dengan maksud menyelami perasaan orang apakah memperlihatkan air muka malu atau marah atau benci Tapi air muka Chau Leng Tan ternyata tidak berubah sedikitpun Malahan Chau Leng Tan berkata Ngo Gak Tiam Pei selamanya senasib setanggungan Selanjutnya kelima golongan bahkan akan dilebur menjadi satu Maka soal sakit hati Tingsian dan Ting Yat Sutai Tidak cuma urusan Hingsan Pei sendiri Bahkan juga urusan Ngo Gak Pei kita Syukur Leng Ho U Heng Teh sudah menetapkan tekat Sungguh harus dipuji Ia merandek sejenak lalu menyambung lagi Sementara itu Tian Bun To Heng dari Taisan Bok Tai Sian Sing dari Heng San Gak Sian Sing dari Ho Asan Serta para undangan peninjau sudah datang semua Silakan Leng Ho U Heng Teh bertemu dengan mereka Baik, kata Leng Ho U Tiong Entah Hang Ting Taisu dari Sio Lim dan Tiong Hai To Tiang dari Butong Sudah datang atau belum dengan acuh-ta'acuh Chou Leng Tan menjawab Tempat tinggal mereka berdua meski dekat Tapi mengingat kedudukan mereka Tentunya mereka akan menjaga gengsi Rasanya mereka takkan hadir Leng Ho U Tiong mengangguk Tapi pada saat itulah tertampak Dua murid Ko San Pei berlari tiba dari bawah gunung Melihat kera lari mereka yang terburu-buru Jelas ada sesuatu urusan penting yang perlu dilaporkan Karena itu para hadirin menjadi tertarik Dalam sekejap saja kedua orang itu sudah berada di depan Chou Leng Tan Mereka memberi hormat dan berkata Su Hu, ketua Sio Lim Si Hang Ting Taisu dan Tiong Hai To Tiang dari Butong Pei Bersama anak muridnya sedang menuju kemari untuk menyampaikan selamat kepada Ngo Gak Pei kita Oh, mereka juga hadir? Wah, sungguh suatu kehormatan besar Harus kita sambut selayaknya, kata Chou Leng Tan Para kesatria yang sudah hadir juga gempar ketika mendengar bahwa ketua-ketua Sio Lim Pei dan Butong Ai juga hadir Serentak mereka ikut di belakang Chou Leng Tan ke bawah gunung untuk menyambut Leng Hau Tiong bersama anak murid Hing San Pei menyingkir di tepi jalan untuk memberi jalan kepada orang banyak Tertampak Tian Bun Tojin dari Tai San Pei Bok Tai Sian Sing dari Hing San Pei Pang Cu dari Kai Pang Ih Jong Hai ketua Jing Xia Pei Dan gembong-gembong perselatan lain memang benar sudah hadir semua Kepada tiap-tiap kenalan itu Leng Hau Tiong mengangkat tangan memberi hormat Tiba-tiba dari belakang sana muncul satu rombongan Kiranya adalah orang-orang Hoa San Pei Gak Put Kun dan istrinya tampak berada paling depan Dengan perasaan pelu Leng Hau Tiong memburu maju Ia berlutut dan menjurah Katanya, harap kedua Lojin Keh, orang tua Terima hormatnya Leng Hau Tiong Ia tidak berani memanggil Suhu dan Sunio Juga tidak berani menyebut dirinya sebagai murid Tapi Kero menjurati ada ubahnya seperti dahulu Kalau dia memberi hormat kepada Gak Put Kun dan istrinya Gak Put Kun mengegoskan tubuhnya ke samping Jawabnya dengan ada dingin Buat apa Leng Hau Tiong Bon menjalankan penghormatan sebesar ini? Bukankah aneh dan menertawakan selesai memberi hormat? Leng Hau Tiong lantas berbangkit dan mundur ke tepi jalan Metu Gak Hu Jin tampak merah basah Katanya, kabarnya kau telah menjabat ketua Hingsan Pei Selanjutnya asalkan kau tidak sembrono dan tidak bikin gara-gara Kukira masih banyak kesempatan bagimu untuk membersihkan diri Hektometer, tidak bikin gara-gara Nanti kalau matahari terbit dari barat Jengek Gak Put Kun Kalau dia bisa menjabat ketua Hingsan Pei sampai hari ini Tentu dia sudah boleh merasa puas Leng Hau Tiong lantas berkata Pertemuan di kosan ini tampaknya Co Supek ada maksud melebur Engkau Gak Yam Pei Entah bagaimana pendapat kedua Lo Jin Keh terhadap urusan ini Pendapatmu sendiri bagaimana Gak Put Kun balas bertanya Tecu kira, istilah Tecu tak perlu kau pakai lagi Selah Gak Put Kun dengan tersenyum Jika kau masih mengingat hubungan baik di Ho Asan dahulu Maka hendaklah kau Sejak diusir dari Ho Asan Pei Belum pernah Leng Hau Tiong menghadapi sikap ramah Gak Put Kun Seperti saat ini Keruan ia menjadi senang dan cepat menjawab Ada pesan apa dari Lo Jin Keh, Tecu Oh, wampu pasti akan menurut saja Aku pun tiada pesan apa-apa Gak Put Kun manggut-manggut Hanya saja kaum persilatan kita paling mengutamakan budi dan kewajiban Bahwa kau dikeluarkan dari Ho Asan Pei Sesungguhnya bukan kami yang berhati kejam dan tidak dapat memaafkan kesalahanmu Soalnya karena kau yang melanggar pantangan besar dunia persilatan kita Meski sejak kecil ku besarkan kah sehingga hubungan kita seperti ayah dan anak Namun aku harus bertindak secara adil tanpa pilih kasih Mendengar sampai di sini Air mata Leng Hau Tiong bercucuran Katanya dengan terguguk-guguk Budi kebaikan suhu Biarpun badan Tecu hancur lebur juga sukar membalas Gak Put Kun tepuk-tepuk bahu Leng Hau Tiong dengan perlahan sebagai tanda menghiburnya Katanya pula Kejadian di Siauling si tempoh hari Kita guru dan murid sampai main senjata Tapi sebenarnya beberapa jurus yang kugunakan itu mengandung arti yang dalam Dengan harapan agar kau bisa mengubah pikiranmu dan kembali ke dalam Ho Asan Pei Namun kau tidak sadar, sungguh membuat aku sangat kecewa Ya, Tecu pantas mampus Jawab Leng Hau Tiong dengan tunduk kepala Perbuatan Tecu di Siauling si tempoh hari sesungguhnya sukar dijelaskan Bila Tecu dapat kembali mengabdi di bawah pimpinan Suhau Sungguh inilah cita-cita Tecu selama hidup ini Kuh khawatir kata-katamu ini hanya manis di mulut tetapi lain di hati Kata Gak Putkun dengan tersenyum Sekarang kau kan sudah menjadi ketua Hingsan Pei Manakah Sudi kembali menjadi muridku Dari nada Gak Putkun itu agaknya dia tidak keberatan untuk menerimanya Kembali menjadi murid Ho Asan Pei Kesempatan baik ini mana boleh disiasiakan Segera Leng Hau Tiong berlutup dan berkata Suhu, Sunio, Tecu telah banyak berbuat dosa Untuk selanjutnya Tecu berjanji akan memperbaiki kesalahan-kesalahan dahulu Dan taat kepada ajaran Suhu dan Sunio Harapan Tecu hanya sudilah Suhu dan Sunio menaruh belas kasihan dan terima Tecu kembali Pada saat itu terdengar suara orang banyak sedang mendatangi Para kesatria tampak mengiringi Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai Tojin sedang naik ke atas Cepat gelaput kun berkata dengan suara tertahan Lekas kau bangun saja Urusan ini dapat kita rundingkan nanti Leng Hau Tiong sangat girang Ia menjura beberapa kali pula dan mengucapkan terima kasih Habis itu barulah berdiri Dengan perasaan pelu dan girang pula Gak Hu Jin berkata Siow Sumo Aimu dan Lin Sute pada bulan yang lalu sudah, sudah menikah Nadanya rada khawatir kalau-kalau apa yang dikatakannya itu akan mengecewakan Leng Hau Tiong Sebab ia menduga maksud Leng Hau Tiong ingin kembali ke Hoasan Pia adalah demi Gak Leng Sian Pedih juga perasaan Leng Hau Tiong Ia coba melirik ke arah Gak Leng Sian Tertampak Seng Sumo Aimu telah ganti dendanan sebagai seorang nyonya muda Pakainya rada mewah, namun wajahnya masih sama seperti dahulu Tiada tanda-tanda ri yang gembira sebagaimana layaknya seorang pengantin baru Ketika beradu pandang dengan Leng Hau Tiong Mendadak air mukanya berubah merah dan lantas menunduk Seketika dada Leng Hau Tiong seperti kena digodam dengan keras, metel, terasa berkunang-kunang, berdiri pun hampir tidak sanggup Sayup-sayup telinga mendengar seorang menyapa padanya Leng Hau Tiong pun, engkau adalah tamu jauh, tapi malah sudah datang lebih dulu Si Olin Si adalah tetangga dekat, tapi lolap malah datang terlambat Lalu Leng Hau Tiong merasa bahunya dipayang seorang Cepat ia tenangkan diri dan memerhatikan Kiranya dengan tersenyum simpul Hong Ting Tai Su sudah berdiri di depannya Cepat ia menjawab, oh, kiranya Hong Ting Tai Su Terimalah hormat wampu sudah lah, kita tidak perlu banyak adat lagi Kalau setiap orang saling memberi hormat, sampai kapan beribu-ribu orang yang hadir ini bisa rampung saling memberi hormat? Silakan para hadirin masuk Sian Ih, pendopo, dan duduk di dalam Para kesatria sama mengiakan, beramai-ramai mereka lantas masuk ke kuil Cunkek Sian Ih Puncak tertinggi dari kosan bernama Cunkek Di puncak tertinggi itu dibangun sebuah kuil dan disebut Cunkek Sian Ih Selama beratus tahun kuil itu menjadi tempat kediaman ketua kosan Pai Pekarangan kuil itu penuh dengan pepohonan Pendoponya juga sangat luas Cuma kalau dibanding Tai Hiong Po Tian dari Siaulim Si memang lebih kecil Baru ribuan orang masuk ke kuil itu sudah memenuhi pendopo dan halaman luar Selebihnya hampir-hampir tiada tempat berpijak lagi di dalam kuil Terima kasih telah menonton!